Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1, terima kasih, enjoy! Serukan suku, kesana ya kesana, serukan suku Oke, apa jajanan terenak? Oh, gampang, paling enak, kedai Pak John di depan sekolah, tahu isi toge dengan sambal petis, aku bisa habis 10 Kalau permainan terbaik? Ya, sepak bola, bisa pakai kaki, bisa pakai kepala, go! Sulap terkeren Siap, aku bisa bikin kartu ini hilang, dan Gizmo juga hilang Gizmo, kok kamu ikut hilang juga? Betul, ini baru namanya sulap Aduh, kalau Superbook muncul pas aku hilang, gimana dong? Oh, perjalanan Superbook terbaik yang ada reksasanya Daud dan Goliat, satu-satunya perjalanan Superbook yang ada pedang apinya Wow, jangan sampai aku ketinggalan Oh iya, perang Michael lawan Lucifer di surga Tapi, bagaimana kalau Superbook? Apa, Giz? Enggak, bagaimana kalau Superbook tidak pernah muncul lagi? Selamanya Wow, benar juga, Joy Memang sudah cukup lama Superbook tidak muncul Apa sudah tidak ada lagi ya kisah yang seru? Hmm, jadi Superbook akan kehabisan kisah seru? Hmm, tidak mungkin Superbook! Aku membawamu menyaksikan salah satu peristiwa terbesar sepanjang masa Dengarkanlah Dan perhatikanlah Dio sensorku menunjukkan kita di negeri Midian Di tahun... Wah, ada apa ini? Apa kalian pengelana yang tersesat? Hmm, kami tidak tersesat Aku diprogram untuk... Maksudku Aku mau bilang Bagus juga jeremik kalian ini ya Ini juga Dan ini, ini juga Sebenarnya Kami bukan dari sini Namaku Chris Ini Joy dan Gizmo Aku Musa Maafkan aku Sepertinya aku harus mengiring ternak itu ke kawanannya Kita bantu Terima kasih bantuannya anak-anak Ini negeri yang luar biasa Apa Anda sudah tinggal lama di sini? Sudah sangat lama aku tinggal di Midian Memang dulunya di mana? Dulu di Mesir Dan aku dibesarkan sebagai anak viral Tunggu Tunggu Firaun? Firaun Raja Mesir yang Anda maksud? Iya Tapi waktu itu masih Firaun yang lama Walaupun dibesarkan sebagai orang Mesir Tapi aku keturunan Yahudi Waktu itu aku melihat Pandur Mesir Memukuli seorang Buddha Jalan! Kamu mau mencicipi campurku lagi? Jalan! Terus jalan! Aku coba hentikan dia Tapi dia melawan Dan ku robohkan dia Pindahkan balok-balok itu Kamu dengar! Ayo cepat bergerak! Ah, itu adalah masa laluku Di Midian sini aku berlindung Bertahun-tahun aku hidup bahagia Membangun keluarga Dan menjaga ternak Dan semua budak sudah bebaskan Sayangnya adalah Kaumku masih ditindas Sekarang mengabdi pada Firaun baru Yang justru lebih kejam Musa Lihat! Musa Musa Aku di sini Jangan mendekat Tanggalkan kasutmu Sebab kamu berdiri di tanah yang kudus Akulah alah ayahmu Alah Abraham Alah Isaac Dan alah Yaakob Aku adalah aku Musa sedang berbicara dengan tanaman Shhh! Lihat! Semak itu dalam api Tapi tidak terbakar Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku Karena aniaya yang mereka terima Aku mengasihani mereka Pergilah sekarang Aku mengirimmu kepada Firaun Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir Tapi Siapa aku ini Menghadap Raja Dan membebaskan umatmu dari Mesir Firaun Orang yang keras dan tidak beriman Buat apa dia dengarkan aku Aku akan bersamamu Dan kamu akan tahu Akulah yang mengutusmu Saat kamu beribadah di gunung ini Setelah kau bebaskan umatku dari Mesir Tapi Jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri padamu Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala Lempar ke tanah Jatuh Kalian lihat Aku harus minta Musa ajari itu Ulurkan tanganmu Dan pegang ekornya Oh Tuhan Aku tidak pandai bicara Dulu pun aku tidak Sekarang juga begitu Sekalipun engkau telah berfirman Aku berat mulut Dan juga berat lidah Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah Saat kamu bicara Aku akan bersamamu Dan memberimu kata-kata Musa Musa Harun kakakku Oh senang bisa melihatmu lagi kak Hal luar biasa terjadi Tuhan bicara padaku Ia menyuruhku menemuimu Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir Untuk bebaskan umatnya Aku khawatir Aku tidak sanggup Untuk melakukan perintahnya Oh yang termulia dan terhormat Firaun Dua gembala minta menghadap Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi Haruskah hamba mengusirnya? Iya Seharusnya begitu Jangan Ini hiburan Suruh mereka masuk Firaun berkenan ditemui Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta Yang mulia Dan agung Firaun Yang jelas belalang Oh yang mulia Firaun Beginilah firman Tuhan ala Israel Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun Siapakah Tuhan yang harus ku dengar firmannya? Aku tidak kenal Tuhan Dan takkan ku biarkan Israel pergi Sepertinya ditolak Usir mereka dari hadapan Biar mereka bisa bikin perayaan Oh gembala Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu Karena kelancanganmu Sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi Nikmatilah Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun Oleh kuasaku Ia akan melepaskan umatku Bahkan mengusir mereka dari negerinya Sekali lagi Sekali lagi kami mohon padamu Firaun yang mulia Atas nama Tuhan Bebaskan bangsa Israel dari perbudakan Dan lagi ku bilang tidak Dan katakan pada Tuhanmu Yang berani-beraninya minta Dia tidak punya kuasa di kerajaanku Baik Lihatlah Mungkin aku mesti coba terikocok kartuku Keren Penyihir Penyihir ku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat Aku belum pernah melihat ular memakan ular lain Keluar Bilang pada bangsamu Aku tak akan pernah lepaskan mereka Firaun Tuhan Allah orang Yahudi Mengutusku untuk berkata kepadamu Lepaskan umatku Supaya mereka menyembahku di padang gurun Ku peringatkan kau Musa Jangan cobai kesabaranku Atau kau dan tecungguk Yahudimu Akan tanggung akibatnya Maka Biarlah air menjadi darah Aku akan mandi di istana sore ini Harus apalagi Demikian kata Tuhan Lepaskan Lepaskan umatku Supaya mereka menyembahku Jangan mimpi Maka Mesir Akan mengalami lebih banyak tulah Katar Nyamuk Malam Penyakit Sampar Bisul Bisul Hujan Es Berlalang Berlalang Tidak 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 Pra Maha Kuasa Dewa Matahariku Lindungi kami dari siksaan ala gembala ini Tidak Rapas di kapok Mendingan Halo Tidak Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda Ketika Tuhan melihat darah itu, dia akan melewati mereka Makan anak sulung Firaun akan binasa Tidak Pergi Tinggalkan rakyatku Dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu Tidak Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini Pasti ada sejuta budak Israel Bukan budak lagi Syukur pada Tuhan dan kepada Musa Kami dibawa ke hidup yang baru Yang Mulia, kenapa kita lepaskan Israel? Budak harusnya tidak memerintah Firaun Mereka seharusnya dihajar Kapten Kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang Kita akan hancurkan Israel yang najis ini Dan kali ini tidak ada yang boleh bebas Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya Jadi dia pasti tahu bagaimana cara kesana Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya Bagaimana ini? Oh, percayalah Tuhan mempunyai rencana Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum, belum tahu Tapi aku tahu Tuhan selalu berserta kita Dia pasti akan menunjukkan jalan Lihat Apa yang terjadi? Tetap padu Mereka terjebak di Laut Merah Musa, kenapa kau berseru kepada aku? Katakan kepada mereka supaya berangkat Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut Lalu belahlah airnya Gila 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 Oh, astaga Kamu lihat itu? Terima kasih. Wow, itu jauh lebih hebat dari terikat tubuh. Perbuatan dewa apalagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Ziraun. Huh? 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 Tidak! 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 Terima kasih telah menonton.